Polaris Magelang kota mulai melaksanakan rekayasa arus lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan di Simbang-Cangok, Kota Magelang akibat penyempitan badan jalan Ya, dari arah salah tiga, apabila ingin menuju ke arah Jakarta bisa jalan terus melewati jalan baru namun, apabila ingin ke arah Semarang, harus memutar terlebih dahulu jalan sudah bisa digunakan, baik untuk pengendara roda dua dan roda empat serta ada juga truk yang sudah bisa melintas Nah, seperti apa lalu lintas dan pengerjaan Simbang-Cangok saat ini? Maka ikuti terus video Rara TV kali ini sampai paripurna Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah Pokoknya orang mandek, senajan dengkul westredeg Ayo, cintai negeri kita sendiri Kita mulai Dari Jembatan Kalielau Sorobayan Tepatnya di Jalan Magelang Salatiga Di Kelurahan Rejawi Nangon Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Nah, apabila sedulur dari arah Salatiga Maka akan langsung diarahkan untuk melintasi Jalan Cor yang baru ini Rekayasa sementara lalu lintas yang teratur Dan tertip ini Menggambarkan kemajuan infrastruktur Di daerah Simpang Cangok Memudahkan perjalanan bagi setiap pengguna jalan Oh iya sedulur Sebelum melanjutkan videonya Saya selalu mengingatkan kepada seluruh sedulur peminisya Rara TV Dimanapun berada Apabila sedulur melakukan perjalanan jauh Alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu Video ini didukung oleh Ali Top One Yang 100% sintetik Ekstra nyaman Dijamin tarikan lebih anteng Dan dipastikan mesin lebih awet Untuk pengendara yang datang dari arah Salatiga Dan ingin menuju ke Semarang Saat ini perlu berputar arah terlebih dahulu di titik ini Perubahan sementara ini Dilakukan untuk mengatur arus lalu lintas Selama proses penyelesaian infrastruktur di kawasan ini Para pengendara juga diharapkan untuk tetap berhati-hati Dan mengikuti rambu-rambu yang ada Demi keselamatan bersama Dengan adanya penyesuaian ini Diorapkan perjalanan dapat tetap lancar Meskipun ada sedikit perubahan rute sementara Alat-alat berat Belum terlihat bekerja Karena memang saat ini Jam menunjukkan pukul 12 Waktu Indonesia bagian barat Dimana pada jam-jam ini Tim konstruksi sedang melaksanakan isomak Setelah waktu istirahat selesai Maka kegiatan konstruksi akan kembali berlangsung Melanjutkan upaya peningkatan infrastruktur di kawasan ini Lalu lintas di sekitar lokasi konstruksi Terpantau cukup padat Ya, hal ini disebabkan Oleh adanya penyempitan badan jalan Kendaraan dari arah Selatiga Yang menuju ke Yogyakarta Sudah bisa melintas dengan lancar Namun apabila dari arah Terminal Magelang Akan ke Semarang Atau sebaliknya Masih terpantau padat Walaupun tidak terjadi penumpukan kendaraan yang cukup panjang Terlihat petugas PLN Sedang menaiki tiang listrik Aktivitas ini menandakan Bahwa kabel-kabel listrik Kemungkinan besar akan segera dipindahkan Untuk diatur dengan lebih baik Atau ditimbun di dalam tanah Langkah ini merupakan bagian dari upaya Untuk meningkatkan estetika Dan keamanan infrastruktur jalan di wilayah ini Dengan penataan ulang kabel-kabel listrik Dirapkan tidak hanya meningkatkan kerapian visual Tetapi juga mengurangi resiko gangguan Pada jaringan listrik Dan meningkatkan keselamatan bagi pengendara Serta pejalan kaki di sekitar area konstruksi Mereka selalu lintas di Simpang Canggu Yang saat ini sedang ada proyek pembangunan flyover Atau jalan layang dan semi underpass Hal ini untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas Selama proyek konstruksi berlangsung Salah satu rekayasa untuk mengurai kemacetan Dengan membuka jalan sisi selatan Dari arah salah tiga Menuju Cisakarta Baran jalan sisi selatan pembangunan flyover ini Sudah digunakan untuk melintas kendaraan bermotor roda 2 Dan roda 4 Serta kendaraan berat seperti truk dan bus Serta kendaraan berat seperti truk dan bus Jalan sisi selatan proyek flyover Memiliki panjang 200 meter Saat ini untuk sementara Pengendara motor dan mobil pribadi Yang melaju dari Salatiga ke Cisakarta Bisa langsung ambil ke kiri Lewat jalan beton tersebut Ada pun yang mengarah ke Semarang Atau ke Kota Magelang Juga akan melewati jalan cor ini Kemudian berbalik arah Juga akan melewati jalan Penyelesaian Jalan Cor Baru menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan di kawasan ini Dengan tahap yang sudah berhasil diselesaikan ini, pembangunan kini dapat berlanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya Sehingga diharapkan Simang Cangok akan menjadi area yang lebih teratur, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan Mendukung pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat di Kota Magelang dan sekitarnya Sedulur, di sisi lain, pemandangan di seputar Persimangan Cangok terlihat sangat indah dan menawan Tampak gunung tidar yang berada di tengah-tengah Kota Magelang Sedulur, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua Apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu Dan jangan lupa, untuk rutin mengganti oleh mesin kendaraan dengan olitobuan yang 100% sintetik, ekstra nyaman, dijamin terikan lebih enteng Terima kasih telah menonton! Oh ya sedulur, masyarakat dan pengguna jalan diharapkan untuk memaklumi kondisi kemacetan ini Karena hanya bersifat sementara Semua upaya ini dilakukan demi perbaikan dan peningkatan infrastruktur di Simang Cangok Setelah konstruksi selesai 100%, Simang ini akan menjadi lebih lancar dan terlihat sangat indah Dukungan dan kesabaran dari semua pihak sangat dihargai dalam proses ini Karena hasil akhirnya akan membuat manfaat besar bagi kelancaran dan kenyamanan perjalanan kita semua Terima kasih telah menonton! Terlihat di bawah, jalan baru yang berbelok ke kiri dari arah Salatiga ke Yogyakarta Sudah tampak ramai dilalui oleh banyak kendaraan Ini setidaknya dapat mengurai kepadatan lalu lintas bentuk sementara Nah sedulur, inilah yang bisa saya jelaskan Tentang perkembangan pembangunan flyover dan semi underpass di Simang Cangok, Kota Magelang Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua Saya, Pramugara Aci Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya Cukup sekian dulu, sampai jumpa! Terima kasih top 1 sudah mendukung video ini Terima kasih telah menonton!